Menghadapi gelaran pemilu 2019 yang sudah di depan mata, Partai Perindo terus mematangkan strategi hingga ke tingkat pengurus daerah. Partai Perindo juga terus mendekatkan diri dengan masyarakat sehingga Perindo makin dikenal hingga akar rumput. Menghadapi gelaran pemilu 2019 yang sudah di depan mata, Partai Perindo terus mematangkan strategi hingga ke tingkat pengurus daerah. Partai Besutan Hari Tanus di bio ini juga terus mendekatkan diri dengan masyarakat sehingga Perindo makin dikenal hingga ke akar rumput. Di Bali, jajaran pengurus Partai Perindo Bali mensosialisasikan program kesehatan dengan menyerahkan bantuan sarana olahraga bagi warga desa pekutatan Jebrana Bali. Tidak hanya itu, kader Perindo juga membangun sarana keperluan MCK umum. Segala sesuatu yang kita coba sampaikan tadi, sekalipun dari warga secara langsung, itu mendapat perhatian dan penuh dengan harapan untuk bisa diresahkan oleh Partai Perindo. Sebagai partai baru, Partai Perindo berupaya untuk menjaring aspirasi masyarakat. Di Bali, komitmen itu diperlihatkan dengan keterlibatan Perindo dalam aksi budaya dan keagamaan. Perindo ingin konsisten menjaga dan melestarikan budaya Bali. Perindo itu adalah di seluruh Bali, kita itu adalah aktif atau berperan aktif di dalam perheratan pelestarian budaya. Karena kita, Perindo, itu adalah ingin bagaimana mempertahankan budaya Bali. Di Kalimantan Selatan, DPW Partai Perindo mematangkan strategi untuk bertarung di pemilu 2019. Pengurus DPW Perindo Kalimantan Selatan optimis lolos verifikasi faktual. Tentu kami melihat bahwa, lihat ke Irak, teman-teman, tanah ini kan kita udah menjalani selama 3 tahun yang sudah ada perubahan. Ini kan yang terjadi, tapi kalau tidak menjaga polisian, ya ini kan ibarat sepak bola ini, babak play of, kemurah, 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 kemurah. Tima News melaporkan.